Pangeran ke-8, pangeran pertama dan yang lainnya juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat mereka mundur dengan panik. Sekali lagi, mereka mundur 70 ribu li jauhnya, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Area di depan mereka sepenuhnya tertutup oleh energi berwarna darah. Mereka sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Para tetua kerajaan dan ahli di Aula Kekaisaran Agung semuanya mengerutkan kening dan berteriak ketakutan. Mereka tidak dapat melihat detail pertempuran sebelumnya dengan jelas. Oleh karena itu, mereka tidak tahu bahwa Raja Singa Emas telah menggunakan pedang garis darah. Mereka juga tidak tahu bahwa Lin Suan telah menggunakan mata ilahi rahasia surgawi. Kalau tidak, mereka akan menjadi lebih gila dari sekarang. Mereka hanya bisa melihat bola energi berwarna darah yang mencakup radius 50 ribu li. Pemandangan yang mengerikan itu membuat mereka sangat terkejut. Namun, mereka tidak tahu jenis serangan apa itu. Bola energi berwarna darah bertahan lama sebelum perlahan menghilang. Kemudian, dunia kembali jernih dan energi mengamuk juga berangsur-angsur menghilang. Namun, pangeran kedelapan dan yang lainnya tidak berani mendekat sama sekali. Mereka hanya bisa menunggu dengan bingung. Di depan mereka, sebagian besar armor Raja Singa Emas hancur. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak sangat sedih. Darah mengalir dari tubuhnya. Warnanya sangat merah. Dia dengan panik membuat pedang garis darah meledak dan akhirnya memblokir api emas. Namun, ia juga menderita akibat dampaknya dan terluka parah. Di sisi lain, domain pedang naga di tubuh Lin Suan perlahan menyebar. Armor hitam di tubuhnya juga sebagian besar hancur. Darah juga mengalir dari sudut mulutnya. Dampak dari sebelumnya juga telah melukainya. Pada saat ini, dia mengeluarkan beberapa ramuan dan segera mengkonsumsinya. Seni panjang umur di tubuhnya dengan cepat beredar dan menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun dia terluka, matanya sangat tajam. Sial, bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Di sisi lain, Raja Singa Emas meraum dengan ganas. Dia menatap Lin Suan dan menatap mata emasnya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Mungkinkah ini semacam teknik mata? Mata ilahi rahasia surgawi. Anda dari ras rahasia surgawi. Murid Raja Singa Emas menyusut. Perlombaan rahasia surgawi adalah perlombaan yang bahkan lebih misterius daripada perlombaan perang. Namun, ras rahasia surgawi juga berada di puncak era kuno. Mereka telah punah selama puluhan ribu tahun. Bahkan mungkin tidak ada satupun anggota ras rahasia surgawi yang hidup di seluruh benua. Namun, mata emasnya terlalu mirip dengan mata dewa takdir surgawi yang legendaris. Raja Singa Emas tidak bisa tidak curiga terhadap kekuatannya. Sial, apa hubunganmu dengan Heaven's Legacy Rache? Apakah Anda dari ras warisan surga? Raja Singa Emas memasang ekspresi jahat. Adapun Lin Suan, dia mengerutkan kening. Apakah dia sudah dikenali? Benar saja, mata emasnya terlalu mencolok. Raja Singa Emas ini seharusnya sudah bisa menebaknya. Tapi karena itu yang terjadi, Lin Suan mengeluarkan pedang iblis sembilan neter, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Karena kamu sudah menebaknya, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Niat membunuh muncul di mata Lin Suan. Dia telah memutuskan untuk membunuh Raja Singa Emas ini. Meskipun hal itu sangat berisiko dan mungkin akan menimbulkan murka surga, dia tidak boleh membiarkan berita bahwa dia memiliki mata dewa rahasia surgawi tersebar luas. Kalau tidak, dia akan menjadi musuh seluruh dunia. Dia takut orang-orang dari dinasti Tai juga akan menyerangnya. Bagaimanapun juga, mata ilahi rahasia surgawi adalah mata yang sangat misterius. Dikabarkan bahwa itu terkait dengan pedang reinkarnasi. Terlepas dari apakah legenda itu benar atau tidak, kekuatan mata ilahi rahasia surgawi sudah cukup untuk membuat semua orang gila. Ingin membunuhku? Tidak begitu mudah. Raja Singa Emas mendengus. Dia sangat yakin bahwa mata lawannya adalah mata ilahi rahasia surgawi yang legendaris. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan mata ilahi rahasia surgawi suatu hari nanti. Bocah, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki mata ilahi rahasia surgawi. Karena itu masalahnya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika saya menarik perhatian Anda, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menjadi tandingan saya. Mungkin saya akan cukup beruntung mendapatkan informasi terkait pedang reinkarnasi. Raja Singa Emas tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil harta yang tak terhitung jumlahnya dari cincin penyimpanannya dan mengkonsumsinya tanpa mempedulikan nyawanya. Saat ini, dia harus segera menyembuhkan lukanya dan membunuh Lin Suan. Suara mendesing. Bocah, aku akui kamu sangat kuat dan memiliki mata ilahi rahasia surgawi. Tapi kalau aku mempertaruhkan nyawaku, kamu jelas bukan tandinganku. Berbicara sampai di sini, kekuatan garis keturunan di tubuhnya mulai membarah. Api merah menyelimuti dirinya. Ledakan. Kekuatan dan aura Raja Singa Emas meletus sekali lagi. Pada saat ini, dia sangat menakutkan, bahkan melampaui para ahli puncak. Membakar kekuatan garis keturunannya. Saat ini, semua orang bisa merasakan aura yang dipancarkan oleh Raja Singa Emas. Pangeran pertama dan yang lainnya sangat terkejut. Para tetua kerajaan juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Situasi seperti apa yang dihadapi Raja Singa Emas? Kenapa dia harus membakar kekuatan garis keturunannya? Ini adalah pertarungan yang putus asa. Bahkan jika dia berhasil membunuh lawannya, dia akan terluka parah. Kultifasinya bahkan mungkin turun. Dia bahkan mungkin perlu menghabiskan ratusan atau ribuan tahun untuk pulih. Namun, Raja Singa Emas sebenarnya membakar kekuatan garis keturunannya tanpa mempedulikan hal lain. Mungkinkah Lin Suan sudah sangat kuat? Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia tidak pernah mengira Raja Singa Emas akan segila itu. Dia tidak ragu-ragu untuk membakar kekuatan garis keturunannya dan membakar hidupnya untuk merebut mata ilahi rahasia surgawi. Sepertinya prediksinya benar, dia harus membunuh Raja Singa Emas. Jika tidak, ketika ahli lain mendapat berita tersebut, mereka mungkin akan memburunya dengan cara apapun. Berdengung. Berdengung. Kekuatan garis keturunan Raja Singa Emas terbakar dan berubah menjadi delapan belas rune kuno, melindungi kepalanya. Bocah? Itu tidak ada gunanya. Mata ilahi rahasia surgawimu tidak akan mampu menyakitiku kali ini. Raja Singa Emas dengan dingin mendengus. Delapan belas rune kuno yang tak tertandingi menyulut kekuatan garis keturunannya dan melindungi kepalanya, yang juga berarti melindungi jiwanya. Tanpa mata ilahi rahasia surgawi, mari kita lihat apa yang dapat Anda gunakan untuk melawan saya. Ledakan. Dukung versi aslinya, lawan bajak laut. Berbicara sampai di sini, aura Raja Singa Emas meledak. Kemudian, dia dengan cepat menyerang. Dalam sekejap, dia tiba di depan linsuan. Tinju emas di tangannya terbungkus dalam api berwarna merah darah dan ditinju dengan keras. Pada saat ini, kekuatan Raja Singa Emas meningkat beberapa kali lipat. Tidak ada yang bisa dilakukan. Pembakaran kekuatan garis keturunannya terlalu mengerikan. Ledakan. Versi aslinya akan menang. Bajak laut akan mati. Linsuan terpaksa kembali. Armor pertempuran hitam di tubuhnya benar-benar hancur. Dia memuntahkan setegup darah. Wajahnya sangat suram. Hahaha, apakah kamu melihat bocah itu? Anda bahkan tidak dapat memblokir satupun pukulan saya. Sekarang, matilah dengan patuh untukku. Melihat dia telah memaksa lawannya mundur dengan satu pukulan, Raja Singa Emas kembali tertawa bangga. Dia tidak berani menunda. Bagaimanapun, yang dia bakar adalah kekuatan garis keturunannya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia berubah menjadi kilat dan menyerang lagi. Ia ingin memanfaatkan waktu tercepat untuk menghabisi lawannya. Mata linsuan dingin. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menggunakan dua teknik rahasia, Floating Light dan Soul Ignition. Cahaya keemasan di matanya meledak dan tersapu. Namun, itu diblokir oleh delapan belas rune kuno lawan. Memang benar, di bawah pengaruh Raja Singa Emas yang membakar kekuatan garis keturunannya, hal itu akhirnya menghalangi mata ilahi rahasia surgawinya. Kecuali linsuan juga membakar kekuatan jiwanya, dia mungkin bisa membunuh lawannya. Namun, linsuan tidak akan melakukan itu. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain menggunakan gerakan itu. 2182 Kecuali linsuan juga mati-matian membakar kekuatan jiwanya, dia mungkin bisa membunuh pihak lain. Namun, linsuan tidak akan melakukan itu. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain menggunakan gerakan itu. Setelah diledakkan kembali, linsuan mengepalkan tinjunya dan dengan cepat membentuk segel. Segera, raungan naga yang keras keluar dari tubuhnya. Berdengung. Pada saat yang sama, domain pedang naga menyebar, mencakup radius 10.000 mil. Pedang ki yang dipancarkannya menghalangi pandangan semua orang. Raja domain melawanku. Tidak ada gunanya, nak. Domain Anda bukan ancaman bagi saya. Melihat linsuan menggunakan domain raja untuk menempuh radius 10.000 mil, Raja singa emas mencibir dengan jijik. Ekspresi linsuan dingin saat dia melayang di langit. Dia tidak menjawab pihak lain, dia juga tidak berencana menggunakan domain pedang naga untuk membunuh pihak lain. Dia berencana menggunakan jiwa pedang naga di tubuhnya untuk membunuh pihak lain. Berdengung. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan domain raja untuk menghalangi pandangan orang lain. Bagaimanapun, jiwa pedang naga sebanding dengan mata ilahi rahasia surgawi. Itu lebih misterius. Itu adalah sesuatu yang bisa membuat orang menjadi gila. Jika rahasia dirinya memiliki jiwa pedang naga bocor, itu tidak hanya akan mempengaruhi seluruh benua tengah, tetapi juga seluruh dunia roh sejati. Semua orang di lima benua akan mati-matian memburunya. Tidak terkecuali para raja yang tak terkalahkan itu. Mungkin, bahkan para sagi akan keluar untuk membunuhnya dan merebut jiwa pedang naga. Bayangan pedang berbentuk naga muncul di depan linsuan, memancarkan aura menakutkan. Seolah-olah naga dewa telah muncul di dunia. Ledakan. 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 Raungan naga yang dalam terdengar, dan ruang di sekitarnya hancur. Ia tidak dapat menahan energi ini sama sekali. Aura pedang yang menakutkan melesat ke langit. Di sisi berlawanan, Raja Singa Emas sangat terkejut. Dia berhenti bergerak, dan cahaya berdarah mengelilingi tubuhnya saat dia melihat ke depan dengan kaget. Dia tidak berharap linsuan memiliki kartu truf lain selain mata ilahi rahasia surgawi. Terlebih lagi, fluktuasi energi ini bahkan lebih mengerikan daripada mata ilahi rahasia surgawi. Apa itu tadi? Raja Singa Emas memandang ke depan dengan wajah muram. Dia menemukan ada bayangan pedang berbentuk naga di depannya. Ia sangat ganas, memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya seolah-olah hendak menembus langit. Ini. Raja Singa Emas terkejut. Tiba-tiba, nyala api merah di tubuhnya mulai melonjak dan melompat, seolah-olah menjadi gila. Tidak hanya itu, seluruh nyala api menari-nari ke depan seolah ingin berlutut dan menyembah rajanya. Apa yang sedang terjadi? Raja Singa Emas tercengang. Linsuan juga tercengang. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi pada pihak lain? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan jiwa pedang naga besar? Di kejauhan, Raja Singa Emas semakin tercengang. Itu karena bukan hanya api merah di tubuhnya, kekuatan garis keturunan di tubuhnya juga berdenyut dengan cepat seperti genderang perang, bergemuruh secara tidak normal. Pada akhirnya, ia bahkan hendak meninggalkan tubuhnya. Sialan, apa yang terjadi? Bagaimana kekuatan garis keturunan saya bisa berubah? Raja Singa Emas tercengang. Dia belum pernah mengalami perubahan tak terduga dalam kekuatan garis keturunannya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke depan. Mungkinkah itu karena bayangan pedang itu? Dia menelan ludahnya karena tidak percaya. Namun, satu-satunya hal yang bisa membuat kekuatan garis keturunannya bergetar begitu hebat mungkin adalah benda itu. Sial, bagaimana pihak lain bisa melakukan hal seperti itu? Raja Singa Emas tidak berani mempercayainya. Suku perang mereka telah mencarinya selama puluhan ribu tahun, namun mereka tidak dapat menemukannya. Bagaimana itu bisa berada di tangan anak nakal? Raja Singa Emas merasakan napasnya menjadi tergesa-gesa, dan darahnya mendidih. Dia terlalu terkejut, benda itu bahkan lebih mengerikan daripada mata ilahi rahasia surgawi, keberadaan yang bahkan lebih menakutkan. Itu juga yang selama ini dicari oleh suku perang mereka. Pedang naga hebat. Sial, kamu benar-benar memiliki pedang naga hebat. Raja Singa Emas akhirnya mengertakan gigi dan meraung. Alis Lin Suan berkedut, dan wajahnya dipenuhi keheranan. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengenali jiwa pedang naga besar miliknya saat itu muncul. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Raja Singa Emas tahu banyak tentang pedang naga besar? Atau mungkinkah dia tahu tentang pedang naga hebat? Anda sebenarnya tahu tentang pedang naga hebat? Ini sungguh tidak terduga, Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Raja Singa Emas mendengus dingin, dan sedikit kegilaan muncul di matanya. Nak, harus kuakui, kamu telah memberiku terlalu banyak kejutan. Anda memiliki mata ilahi rahasia surgawi, teknik mata yang menantang surga. Sekarang, kamu bahkan memiliki jiwa pedang naga hebat. Aku tidak tahu bagaimana jiwa pedang naga besar bisa sampai ke tubuhmu. Namun, kamu tidak pantas memiliki benda suci seperti itu. Ini adalah sesuatu milik suku perang kita. Sekarang, serahkan dengan patuh. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati dengan kematian yang buruk. Sesuatu milik suku perangmu. Mendengar ini, Lin Suan semakin mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana hubungan suku perang dengan pedang naga besar? Dia sangat terkejut karena mayat penerus pedang naga generasi keempat berada di Black Earth. Sekarang dia telah memperoleh jiwa pedang naga besar, secara logika, dia seharusnya menjadi penerus pedang naga besar generasi kelima. Namun, apa hubungannya dengan suku perang? Mungkinkah seseorang dari suku perang telah mendapatkan pedang naga besar sebelumnya? Apakah penerus generasi kedua atau penerus generasi ketiga? Atau ada alasan lain? Lin Suan tidak tahu. Saat dia bertanya pada Hei Tu, Hei Tu juga menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar suku perang berhubungan dengan pedang naga besar. Huh. Jadi, Lin Suan mendengus dingin. Aku tidak peduli apa hubungan suku perangmu dengan pedang naga besar, tapi sekarang, itu milikku. Benar-benar omong kosong. Milikmu. Bocah. Kamu terlalu ceroboh. Raja Singa Emas Meraung. Suku perang kami dilahirkan untuk berperang. Pedang naga hebat ini dilahirkan untuk menjadi milik kita. Karena Anda tidak bersedia menyerahkannya dengan patuh, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Pada saat berikutnya, dia menyalakan kekuatan garis keturunannya lagi dan menyerang dengan gila-gilaan. Ledakan. Raja Singa Emas merobek kehampaan dan tiba di depan Lin Suan dalam sekejap. Dia mengulurkan kelima jarinya dan telapak tangan berwarna merah darah meraih bayangan pedang berbentuk naga. Dia ingin merebutnya. Huh. Lin Suan mendengus dingin. Kamu berani merebut bayangan pedangku yang berbentuk naga. Anda sedang mendekati kematian. Dia meraih bayangan pedang berbentuk naga dan mengeluarkan raungan naga yang bergema. Dengan ayunan pedangnya, pedangki berbentuk naga yang menakutkan merobek kehampaan dan menebas Raja Singa Emas. Berdengung. Raja Singa Emas menghindar dengan cepat dan muncul di sisi lain Lin Suan dalam sekejap. Di saat yang sama, kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Satu demi satu, Rune misterius dan sederhana terbang keluar dari ujung jarinya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan serangkaian suku kata yang aneh. Seolah-olah dia berbicara dari dunia luar. Berdengung. Seolah terpengaruh, bayangan pedang berbentuk naga di tangan Lin Suan juga mengeluarkan raungan naga. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar mampu mempengaruhi jiwa pedang naga besar. Lin Suan sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menemui hal seperti itu. Namun, pada saat berikutnya, dia meraih jiwa pedang naga besar dan energi di tubuhnya dengan cepat beredar. Seketika sambungan terputus. Segera setelah itu, pedangki tersapu lagi. Bang! Kali ini, Raja Singa Emas langsung dikirim terbang dengan pedangki. Luka pedang besar muncul di tubuhnya. Darah segar mengalir deras dan hampir terbelah menjadi dua. Adapun ekspresinya, itu juga merupakan salah satu ketakutan yang ekstrim. 2.183 Raja Singa Emas langsung terlempar oleh pedangki, dan luka pedang besar muncul di tubuhnya. Darah mengalir deras, dan dia hampir terbelah dua. Adapun ekspresinya, itu juga merupakan salah satu ketakutan yang ekstrim. Brengsek, ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memutuskan hubunganku dengan jiwa pedang naga besar? Raja Singa Emas terlalu terkejut karena suku perang mereka memiliki hubungan misterius dengan pedang naga besar. Segel dan suku kata aneh yang dia kirimkan sebelumnya semuanya digunakan untuk berkomunikasi dengan pedang naga besar. Meskipun ini pertama kalinya dia menggunakannya, itu adalah catatan kuno suku perang mereka, dan itu tidak mungkin salah. Selain itu, jiwa pedang naga besar juga mengeluarkan suara keras seolah-olah sedang merespons. Awalnya, dia mengira dia bisa mengendalikan jiwa pedang naga besar, tapi dia tidak menyangka koneksinya akan terputus dalam sekejap. Pihak lain sebenarnya mampu sepenuhnya mengendalikan jiwa pedang naga besar, bagaimana ini mungkin? Dia tidak berani mempercayainya. Saat berikutnya, dia mengertakan gigi dan dengan panik menggunakan teknik rahasia ini, ingin berkomunikasi dengan jiwa pedang naga besar. Namun kali ini gagal. Lin Suan dan jiwa pedang naga besar tampaknya telah bergabung menjadi satu, dan dia terus-menerus mengirimkan ki pedang berbentuk naga, memotong sekeliling. Hal ini menyebabkan Raja Singa Emas terus mundur, dan dia memuntahkan banyak darah. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak percaya. Bagaimana kamu bisa sepenuhnya menaklukkan jiwa pedang naga besar? Raja Singa Emas benar-benar gila. Dia telah belajar tentang kemistriusan jiwa pedang naga besar dari catatan kuno suku perang. Itu adalah teknik suci yang menyerang antara langit dan bumi, dan siapapun yang menguasainya akan bisa memperoleh kekuatan terkuat. Namun, semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk dikendalikan. Dikabarkan bahwa bahkan orang suci pun tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Tapi sekarang, anak ini, Raja Bintang Enam, sebenarnya mampu sepenuhnya mengendalikan jiwa pedang naga besar. Dia tidak berani mempercayainya. Sial, ini tidak mungkin nyata. Raja Singa Emas mengertakan gigi dan meraung, tetapi saat berikutnya, dia berbalik dan melarikan diri. Kecepatannya sangat cepat. Karena dia tidak berencana untuk terus berjuang, dia ingin kembali. Dia ingin meninggalkan tempat ini dan kembali ke keluarganya. Dia ingin suku perang mengirimkan ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk merebut jiwa pedang naga besar. Dia pasti tidak bisa membiarkan jiwa pedang naga besar jatuh ke tangan orang lain. Berdengung. Raja Singa Emas berbalik dan melarikan diri, kecepatannya sangat cepat. Ingin pergi. Lin Xuan dengan dingin mendengus dan dengan cepat melambaikan pedang berbentuk naga di tangannya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan domain pedang naga di sekelilingnya dan mengirimkan aliran pedang ki untuk membentuk sangkar jaring pedang, menutup ruang dan mencegah Raja Singa Emas melarikan diri. Dia telah menggunakan dua kartu asnya, mengungkap identitas dan rahasianya sepenuhnya. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain melarikan diri? Peng. Pedang berbentuk naga di tangannya menebas pedang ki yang menakutkan. Itu merobek kekosongan dan langsung menyelimuti Raja Singa Emas. Mengaum. Raja Singa Emas sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Semua rambut di tubuhnya berdiri. Karena pedang ki ini terlalu menakutkan. Sesaat kemudian, sedikit kegilaan muncul di matanya saat dia dengan cepat membelah telapak tangannya. Krune yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di telapak tangannya, disertai aliran darah merah. Ledakan. Ini adalah sihir rahasia yang dibentuk oleh kekuatan garis keturunannya. Di belakangnya, sesosok tubuh berdarah menggantikan tempatnya. Peng. Pria berdarah itu terbelah menjadi dua bagian oleh pedang. Adapun Raja Singa Emas, ia muncul ribuan mil jauhnya. Keadaannya sangat menyedihkan, tapi ia melarikan diri seolah-olah sudah gila. Dia menghindarinya. Melihat adegan ini, Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Raja Singa Emas memiliki begitu banyak keterampilan rahasia. Ia sebenarnya mampu menghindari pedang ki berbentuk naga miliknya. Ini sangat mengejutkannya. Namun, hal ini membuatnya semakin tidak mungkin membiarkan pihak lain pergi. Pada saat berikutnya, dia mengumpulkan energi di tubuhnya lagi dan bersiap untuk meluncurkan pedang ki berbentuk naga kedua. Namun, pada saat ini, domain pedang naga di sekitarnya bergetar dengan cepat. Itu berubah menjadi cahaya pedang yang sangat deras dan terbang menuju Raja Singa Emas. Enyahlah. Dukung versi aslinya. Melawan pembajakan. Raja Singa Emas meraung ke arah langit. Ia membakar kekuatan garis keturunannya lagi tanpa mempedulikan harganya. Itu membentuk singa berwarna darah dan langsung menghancurkan kehampaan. Berdengung. Raja Singa Emas melangkah ke pusaran air berwarna darah dan muncul lagi beberapa ribu mil jauhnya. Saat dia muncul, dia berlari menyelamatkan nyawanya. Itu adalah Raja Singa Emas. Dia keluar. Dia baik-baik saja. Di kejauhan, Pangeran Pertama dan yang lainnya melihat kekejauhan dan sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Raja Singa Emas akan menjadi orang pertama yang keluar. Mungkinkah dia menang? Memikirkan hal ini, Pangeran Pertama tertawa terbahak-bahak dan sangat bersemangat. Itu hebat. Raja Singa Emas menang dan membunuh bocah itu. Dengan cara ini, mereka bisa bergandengan tangan dan membunuh Pangeran Kedelapan. Di sisi Pangeran Kedelapan, wajahnya sangat jelek. Jika Lin Suan terbunuh, mereka tidak lagi memiliki peluang untuk menang. Wajah Pangeran Kedelapan semakin muram. Dia menggelengkan kepalanya dengan gila. Tidak mungkin, Saudara Lin tidak bisa dibunuh. Lin Suan sangat kuat. Dia tidak percaya Raja Singa Emas bisa membunuhnya. Peng, versi asli akan menang, versi bajakan akan mati. Sesaat kemudian, kekosongan dikejauhan pecah. Setelah itu, sesosok tubuh dengan cepat muncul. Itu adalah Lin Suan. Aura mengerikan mengelilingi tubuhnya. Cahaya pedang yang menakutkan menutupi radius lebih dari 10 meter, membentuk dunia pedang Dao. Yang lain tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia melakukan ini karena dia ingin menyembunyikan mata ilahi rahasia surgawi dan roh pedang naga agung. Saat auranya muncul, Pangeran Kedelapan dan yang lainnya berseru. Lin Suan. Itu adalah Lin Suan. Lin Suan juga keluar. Dia tidak mati, itu bagus. Pihak Pangeran Kedelapan sangat bersemangat. Di sisi lain, pihak Pangeran pertama terlihat suram. Sialan, apa yang terjadi? Bocah ini tidak mati. Ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Pada saat ini, bahkan para tetua kerajaan dan para ahli di Aula Kekaisaran Agung pun sangat terkejut. Sebelumnya, mereka hanya bisa melihat gelombang energi yang mengerikan. Sekarang, mereka akhirnya bisa melihat kedua sosok itu. Namun, kedua orang ini terlalu misterius. Salah satunya diselimuti cahaya merah darah, dan sulit membedakannya. Yang lainnya diselimuti oleh pedangki yang tajam, dan juga sulit untuk melihatnya dengan jelas. Namun, mereka masih bisa membedakan siapa itu siapa. Yang memiliki aura merah darah secara alami adalah Raja Singa Emas. Aura berwarna merah darah itu seharusnya menjadi kekuatan garis keturunan. Yang memiliki pedangki yang mengerikan secara alami adalah Lin Suan. Bagaimanapun juga, dia adalah pendekar pedang yang sangat menakutkan. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Karena setelah Lin Suan keluar, dia berteriak dengan dingin. Ingin pergi. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Saat dia berbicara, cahaya pedang yang menakutkan melesat dengan cepat, membentuk naga besar di udara dan melonjak ke depan. Brengsek. Sosok berwarna merah darah di depan meraung dan mengayunkan telapak tangan besar berwarna merah darah. Itu seperti telapak tangan Buddha, menamparkan dengan keras ke arah kehampaan. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Telapak tangan berwarna merah darah menamparkan pedangki yang menakutkan, membentuk badai energi yang sangat besar. Namun tak lama kemudian, telapak tangan berwarna merah darah itu dibelah. Darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke segala arah. Raja Singa Emas dengan dingin mendengus dan berbalik untuk melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Raja Singa Emas lolos. Para ahli di pihak pangeran pertama semuanya tercengang. Bahkan mulut pangeran pertama bergerak-gerak dan wajahnya berubah muram. Di Aula Kekaisaran Agung, para tetua kerajaan bahkan lebih terkejut lagi. Astaga, apakah Raja Singa Emas kalah? Kenapa bisa lolos? Sejujurnya, mereka sangat bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sisi pangeran ke-8 juga tercengang. 2.184 Jujur saja, mereka semua bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sisi pangeran ke-8 juga tercengang. Sebelumnya, mereka khawatir Lin Suan akan terbunuh. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Yang dirugikan pastinya adalah Raja Singa Emas. Kalau tidak, dengan karakter dan identitasnya, mustahil dia bisa melarikan diri. Hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Di belakangnya, Lin Suan menggunakan delapan langkah naga langit dan mengejarnya dengan kecepatan ekstrim. Keduanya sangat cepat dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Sialan, kejar mereka. Pangeran pertama meraung marah dan memimpin anak buahnya untuk segera menyusul. Pangeran ke-8 melambaikan tangannya dan berkata, Ayo pergi dan dukung saudara Lin. Mereka terlalu bersemangat. Selama mereka bisa mengalahkan Raja Singa Emas, pihak mereka pasti akan menang. Oleh karena itu, orang-orang ini terbang ke langit dan mengejar mereka. Dalam sekejap, pengejaran besar-besaran dimulai. Di dalam istana Kekaisaran Agung, orang-orang ini memandangi sosok yang berkedip-kedip di layar dengan bingung. Pada saat ini, para tetua kerajaan, ahli, dan pangeran lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak berani mempercayainya. Jenius yang sangat kuat dari suku perang, Raja Singa Emas, sebenarnya sedang dikejar. Apalagi dia dikejar oleh Raja Bintang 6. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya meskipun mereka dipukuli sampai mati. Wajah ratu begitu muram hingga menakutkan. Niat membunuh keluar dari tubuhnya. Di dalam lengan bajunya, sepasang tangan seperti batu giyok terkepal rat. Sial, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Bagaimana Raja Singa Emas bisa dikejar? Dia hampir menjadi gila karena dia tidak bisa menerima kenyataan di depan matanya. Itu adalah Raja Singa Emas. Dia adalah seorang jenius dari suku perang. Kekuatannya sangat menakutkan. Dengan kekuatan garis keturunannya, tidak ada seorang pun di bawah ahli tertinggi yang bisa menekannya. Belum lagi mengalahkannya. Namun kini, Raja Singa Emas justru melarikan diri. Seolah-olah dia menjadi gila dan bahkan membakar kekuatan garis keturunannya. Ini berarti Raja Singa Emas telah dikalahkan. Apalagi dia kalah telak. Kalau tidak, dia tidak akan lari. Dia tidak bisa mengerti teknik atau kemampuan apa yang bisa mengalahkan Raja Singa Emas. Di sisi lain, Raja Singa Emas mengerutkan kening dan berlari menyelamatkan nyawanya. Namun, dia sangat terkejut karena dia menyadari bahwa Lin Suan mengikuti di belakangnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Peng! Lin Suan menebas dengan pedangnya, dipenuhi dengan kekuatan roh pedang naga besar, memancarkan cahaya terang. Itu seperti seberkas warna merah ilahi, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Peng! Pedang ini sangat kuat dan berat. Itu seperti auman naga raksasa saat ia menyerang ke depan. Seketika, sebagian langit meledak. Suara mendesing. Peng! Raja Singa Emas mengelak dengan kecepatan ekstrim, ingin menghindari pedang ini. Namun, dia masih tersapu oleh gelombang pedang. Dia segera terlempar, menghancurkan kehampaan, menghancurkan gempa besar di bawah. Membunuh. Sosok Lin Suan berkedip-kedip, memegang bayangan pedang hati naga di tangannya saat dia menyerang ke bawah. Ledakan! Ledakan! Cahaya pedang yang menakutkan benar-benar menenggelamkan tanah di bawahnya. Tiba-tiba, tanah terhempas, membentuk lubang hitam tak berdasar. Adapun Raja Singa Emas, ia menyalakan kekuatan garis keturunannya tanpa mempedulikan nyawanya dan membubung ke langit. Namun, luka di tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Ada lima atau enam luka pedang di punggungnya, dan masing-masing luka itu memperlihatkan tulang putih yang dalam. Jika bukan karena dia adalah seorang jenius dalam ras perang dan memiliki fisik yang kuat, serta kekuatan garis keturunannya, pedang kipasti sudah mencabik-cabiknya. Meski begitu, dia masih terluka parah. Saat ini, dia hanya bisa melarikan diri dengan menyalakan kekuatan hidupnya tanpa membayar harga apapun. Di kejauhan, Pangeran Pertama dan Pangeran Kedelapan memimpin para ahli mereka dan terbang dengan cepat. Namun, kecepatan mereka tidak secepat keduanya. Oleh karena itu, mereka berada puluhan ribu mil jauhnya dari mereka. Namun, orang-orang ini juga bergegas sekuat tenaga. Ketika mereka merasakan pemandangan di depan mereka, mereka semua tercengang. Namun, pada saat berikutnya, mereka merasakan bahwa Lin Suan dan Raja Singa Emas telah meninggalkan jangkauan persepsi mereka lagi. Ini tidak akan berhasil. Pangeran Pertama, keduanya terlalu cepat. Kami tidak bisa mengikuti. Sekalipun kita tidak bisa, kita harus tetap mengikutinya. Kita harus memperhatikan mereka. Kita tidak bisa kehilangan mereka. Pangeran Pertama meraung dengan gila. Kunci sukses atau gagal kali ini adalah Raja Singa Emas. Dia pasti tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Raja Singa Emas. Di sisi lain, ekspresi Pangeran Kedelapan juga suram. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan aura naganya, menyelimuti semua orang saat dia terbang dengan cepat. Di depan, wajah Raja Singa Emas sangat pucat. Dia sudah menderita luka parah dan bisa mati kapan saja. Memikirkan hal ini, dia meraung dengan gila. Bocah sialan, kamu berani membunuhku. Kamu mati. Saya dari perlombaan perang. Jika kamu membunuhku, perlombaan perang tidak akan melepaskanmu. Di belakangnya, Lin Suan mencibir. Dia tidak melambat sama sekali. Mengancam saya. Apa menurutmu aku akan takut? Karena kamu tahu rahasiaku, aku tidak akan melepaskanmu. Brengsek. Ekspresi Raja Singa Emas menjadi gila. Pihak lain sebenarnya tidak diancam sama sekali. Itu benar-benar membuatnya gila. Namun, dia mendengus lagi. Anda sebaiknya berpikir dengan hati-hati. Jika kau membunuhku, apalagi perlombaan perang, bahkan dinasti Tai pun tidak akan melepaskanmu. Mereka pasti akan menangkap Anda dan menyerahkan Anda ke perlombaan perang. Terlebih lagi, selama perlombaan perangku memberimu syarat, seluruh dunia akan memburumu dengan gila-gilaan. Huh, dukung versi aslinya, bajak laut harus mati. Lin Suan mendengus dingin. Pedangki berbentuk naga di tangannya menebas lagi, menebas ke arah Raja Singa Emas. Ah. Kali ini, Raja Singa Emas tidak mengelak. Separuh tubuhnya diselimuti oleh pedangki berbentuk naga dan langsung berubah menjadi debu. Darah mengalir deras, menembus kehampaan. Gunung di bawahnya runtuh. Raja Singa Emas berjuang mati-matian dengan ekspresi jahat. Karena terlalu sakit, separuh tubuhnya terkoyak seluruhnya. Pedangki yang menakutkan masih memenuhi sisa tubuhnya. Rasa sakit, kegilaan, keterkejutan, ketakutan, segala macam emosi memenuhinya. Sebagai seorang jenius dalam perlombaan perang, ia tidak pernah mengalami cedera serius seperti ini. Apalagi, ia terancam dibunuh kapan saja. Nak, matilah untukku. Ekspresi Raja Singa Emas menjadi gila. Ia menemukan bahwa separuh tubuhnya yang dibelah tidak dapat disembuhkan. Bagaimanapun juga, ia mengetahui aura roh pedang naga besar. Tidak mungkin untuk menolak kekuatan semacam itu. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya. Nak, jadi bagaimana jika kamu membunuhku? Aku ingin kamu mati, kamu harus mati. Aku ingin kamu dan roh pedang naga agung dikuburkan bersamaku. Raja Singa Emas benar-benar menjadi gila. Ia memutuskan untuk menggunakan nyawanya sendiri sebagai harga untuk membunuh pihak lain. Sesaat kemudian, sisa separuh tubuhnya terbakar hebat. Kekuatan garis keturunannya tersulut, melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat ini, aura Raja Singa Emas meningkat tanpa batas. Ini sudah berakhir. Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Segera setelah itu, dia menyimpan sembilan pedang iblis dunia bawah. Dia mengeluarkan pedang kuno yang patah, dan kekuatan mengerikan muncul dari pedang kuno itu. Pedang Harta Karun Peringkat Surga Melihat pemandangan ini, murid Raja Singa Emas menyusut. Ini harta surga wimu. Itu sangat menakutkan. Ia berbalik dan melarikan diri. Sungguh lucu, ia bahkan tidak berpikir untuk mempertaruhkan nyawanya. Pedang Harta Karun yang sangat mahal selain roh pedang naga agung. Tidak mungkin untuk memblokirnya. 2.185 Dia ketakutan ketika dia berbalik dan melarikan diri. Lelucon yang luar biasa. Dia bahkan tidak berpikir untuk mempertaruhkan nyawanya. Dia pasti tidak akan mampu memblokir pedang yang tak ternilai harganya dan jiwa pedang naga besar. Berdengung Dengan tebasan pedang, langit dan bumi hancur. Pedang tingkat surga terlalu tajam. Itu langsung menghilangkan setengah dari kekuatan linsuan. Kekuatan jiwa pedang naga besar menutupi pedangnya. Aura jiwa pedang naga meledak dan menyelimuti Raja Singa Emas. Tidak. Teriakan menyedihkan terdengar. Kemudian, pedang ki dalam jumlah tak terbatas meledak. Dalam radius 10.000 mil, pedang ki besar menembus awan. Ledakan. 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 Di belakang mereka, pangeran pertama melihat pemandangan ini dan meraum dengan ganas. Berhenti. Mereka berhenti puluhan ribu mil jauhnya dan melihat ke depan. Wajah mereka sangat jelek. Sisi pangeran ke delapan juga berhenti. Mereka dengan hati-hati melayang di kehampaan karena kekuatan di depan terlalu menakutkan. Itu sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berani melangkah maju. Mereka hanya bisa menunggu jauh di belakang. Di depan, pedang ki besar masih ada, menutupi langit dan bumi. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari pedang ki yang deras. Lin Suan. Itu Lin Suan. Itu bocah itu. Semua orang berseru. Lalu, mereka saling berpandangan lagi. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Di mana Raja Singa Emas. Mengapa Raja Singa Emas tidak keluar? Mereka tidak tahu, tapi tidak ada yang berani bergerak maju karena pedang ki masih ada. Lin Suan memegang pedang iblis dan berjalan menuju pangeran pertama. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin. Pangeran ke-8, sudah waktunya berurusan dengan mereka. Apa? Pangeran pertama terkejut. Tokoh-tokoh kuat permaisurinya juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia akan mengambil tindakan sekarang? Mungkinkah Raja Singa Emas terbunuh? Pangeran ke-8 juga bingung. Dia tanpa sadar bertanya, Saudara Lin, Raja Singa Emas itu tidak akan keluar untuk melawan kita lagi, kan? Jangan khawatir, dia tidak akan keluar lagi. Lin Suan berkata dengan dingin. Pangeran pertama dan yang lainnya terkejut. Apa maksudnya? Tidak akan keluar lagi. Mereka melihat ke depan, bingung. Namun, cahaya di depan mereka sangat terang sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Tapi saat ini, Lin Suan. Dia menggunakan caotik sky splitting sword, dan teknik pedang mengerikan itu langsung melonjak ke depan. Membunuh. Pihak pangeran ke-8 juga meraung dan menyerang. Sialan, blokir untukku. Blokir untukku. Pangeran pertama meraung marah ketika para ahli Raja Rilem di sekitarnya menyerang dengan sekuat tenaga. Pertempuran hebat kembali terjadi. Namun, semua orang bingung, terutama para tetua di Aula Kekaisaran Besar. Semuanya mengerutkan kening. Karena hingga saat ini, pedangki belum menghilang, dan siluet Raja Singa Emas belum juga muncul. Mungkinkah Raja Singa Emas terjebak di dalam? Mata mereka berkedip-kedip, tapi untuk saat ini, mereka hanya bisa fokus pada pertempuran. Karena ini adalah pertarungan terakhir. Siapa yang akan menjadi putra mahkota? Situasi putra mahkota sedang tidak bagus. Tanpa Raja Singa Emas, mungkin tidak ada orang yang bisa melawan Lin Suan. Memang itulah yang terjadi. Namun, setelah pertempuran yang panjang, Lin Suan seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Saya harap begitu. Aku ingin tahu apakah pangeran pertama dan yang lainnya mampu bertahan. Suara diskusi bisa didengar. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mata pangeran lainnya berkedip. Sejujurnya, dari situasi saat ini, orang yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi putra mahkota sebenarnya adalah pangeran kedelapan. Ketika kesimpulan seperti itu muncul, semua orang menghirup udara dingin. Mereka tidak dapat mempercayainya. Karena sebelumnya, semua orang mengira bahwa pangeran pertamalah yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi putra mahkota. Tapi sekarang, mungkin tidak demikian. Wajah Permaisuri Muram, dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Adegan di depannya sangat tidak menguntungkan bagi pangeran pertama. Selain itu, situasi Raja Singa Emas membuatnya semakin bingung. Kenapa dia tidak keluar? Mungkinkah dia terjebak? Tapi susunan seperti apa yang bisa menjebak Raja Singa Emas? Dari awal hingga akhir, orang-orang ini, termasuk Permaisuri, tidak pernah menyangka bahwa Raja Singa Emas akan dibunuh. Karena menurut mereka, tidak ada yang berani menyentuh Raja Singa Emas. Paling-paling, mereka akan melukainya. Namun, mustahil membunuh Raja Singa Emas. Belum lagi Lin Suan, bahkan mereka, keluarga kekaisaran, tidak berani membunuh Raja Singa Emas. Karena Raja Singa Emas berasal dari perlombaan perang. Selain itu, dia adalah seorang jenius yang tiada tarannya dalam perlombaan perang. Membunuhnya sama dengan membuat marah War Rache. Dengan teror dari War Rache, tidak ada yang bisa menahannya. Ledakan, dukung yang asli, mulailah dari Anda. Pertempuran yang mengerikan terjadi. Pihak pangeran pertama terpaksa mundur. Meskipun ada banyak yang maha kuasa yang mengepung Lin Suan. Mereka bahkan ingin menghabiskan kekuatan Lin Suan. Namun, mereka menyadari bahwa kekuatan Lin Suan tidak melemah sama sekali. Seolah-olah kekuatan di tubuhnya tidak ada habisnya. Itu sangat mengejutkan. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Lin Suan memiliki banyak harta surgawi di tangannya. Dia pasti bisa pulih dengan cepat. Terlebih lagi, seni panjang umur yang ajaib jauh melampaui imajinasi mereka. Oleh karena itu, pertempuran ini sepenuhnya sepihak. Dengan partisipasi Lin Suan, pihak pangeran ke-8 bertarung semakin sengit. Pada akhirnya, para maha kuasa di sekitar pangeran pertama dikirim terbang satu per satu. Pada akhirnya, hanya ada dua elit yang berkuasa di sekitar pangeran pertama. Adapun pangeran pertama, banyak retakan muncul di tubuhnya. Bahkan armor tempurnya yang tangguh pun hancur. Ini sudah berakhir, pangeran pertama kalah. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Para tetua kerajaan, yang maha kuasa, dan para pangeran lainnya semuanya terkejut. Wajah ratu sangat muram, niat membunuh di matanya menembus kehampaan. Di sisi lain, kaisar di samping berkata dengan ringan. Matanya berkedip, tidak ada yang tahu apakah dia senang, marah, atau sedih. Namun, bisa ditebak kalau dia juga sangat terkejut. Pangeran pertama memimpin dua yang maha kuasa dan melawan dengan gila-gilaan. Namun, pada akhirnya mereka tak bisa lepas dari nasib tersingkir. Pada akhirnya, pangeran ke-8 menjadi satu-satunya yang berhasil bertahan di babak kedua. Adapun dia, dia telah mendapatkan semua jimat biok dan token raja. Kami menang. Kami benar-benar menang. Para maha kuasa di sekitar pangeran ke-8 semuanya sangat bersemangat. Mereka tertawa terbahak-bahak. Liu Fei, Duan Qingqing, dan para elit muda lainnya sangat bersemangat. Mereka tidak percaya bahwa pada akhirnya mereka menang. Guru Tao Long dan penguasa dunia bawah tersentak. Sejujurnya, mereka tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Meskipun pangeran ke-8 sangat kuat sebelumnya, masih ada kesenjangan tertentu antara dia dan pangeran pertama. Mereka tidak yakin bisa menjadi putra mahkota pada akhirnya. Namun, dengan bantuan Lin Suan, mereka berhasil mengalahkan pangeran pertama dan meraih kemenangan terakhir. Pangeran ke-8 gemetar karena kegembiraan. Dia datang ke depan Lin Suan, meraih bahu Lin Suan, dan berteriak gembira. Saudara Lin menang. Saya menang. Saya putra mahkota. Hahaha. Selamat, pangeran ke-8. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Selamat, pangeran ke-8. Selamat, pangeran ke-8. Guru Tao Long, penguasa dunia bawah, Duan King Ching, Liu Fei, dan yang lainnya juga bersorak. Namun, saat ini, guru Tao Long tersenyum. Kita harus mengubah kata-kata kita dan memberi selamat kepada putra mahkota. 2.186 Selamat kepada putra mahkota. Para tetua dan pangeran yang mendukung pangeran ke-8 di Aula Kekaisaran Agung bertepuk tangan dan tertawa saat melihat pemandangan di layar. Mereka terlalu bersemangat. Raja Veluriam kaget saat melihat layar itu. Sejujurnya, dia tidak menyangka Lin Suan begitu kuat. Apalagi dia telah memainkan peran yang begitu besar. Di sisi lain, para tetua yang mendukung Da Huan Zi berwajah pucat. Huan Zi lainnya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Pangeran ke-4 menghela nafas. Saya tidak menyangka pemenang terakhirnya adalah pangeran ke-8. Kami tidak menduganya sama sekali. Itu benar. Lin Suan terlalu kuat. Dia berhasil membalikkan keadaan pertempuran sendirian. Mendapatkan satu orang sama dengan mendapatkan dunia. Sebelumnya mereka mengira itu adalah legenda. Mereka tidak menyangka orang seperti itu ada. Pangeran ke-4 masih baik-baik saja. Dia hanya meratapi. Di sisi lain, pangeran ke-3 sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa pangeran ke-8 akan benar-benar menjadi pemenang terakhir. Dia tidak bisa menerimanya. Jika pangeran pertama adalah pemenang terakhir, dia bisa menerimanya. Bagaimanapun juga, pangeran pertama lebih kuat darinya. Namun, pangeran ke-8 adalah pemenang terakhir. Seorang pangeran yang setara dengannya dalam hal kekuatan kini telah menjadi putra mahkota. Ini adalah hal yang paling tidak bisa diterimanya. Bukan masalah dikalahkan oleh seseorang yang lebih baik darinya. Namun, dia tidak bisa menerima jika dilampaui oleh seseorang yang setara dengannya. Itulah yang dirasakan pangeran ke-3. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan meski dia ingin muntah darah. Terlebih lagi, dia tahu bahwa status pangeran ke-8 akan berbeda mulai sekarang. Dia adalah putra mahkota dan berada di atasnya. Dia tidak bisa membalas dendam. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk orang lain. Lin Suan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mata pangeran ke-3 dingin. Lin Suan kuat, tapi dia hanya seorang jenius muda. Terlebih lagi, dia tidak akan tinggal di sisi pangeran ke-8 selama sisa hidupnya. Selama Lin Suan meninggalkan istana, pangeran ke-3 pasti bisa mengirim ahli yang tiada taranya untuk membunuhnya. Dia mencibir ketika memikirkan hal ini. Dia merasa tidak perlu melakukan apapun. Pangeran pertama seharusnya lebih marah darinya. Dengan status pangeran pertama dan latar belakang permaisuri, bagaimana dia bisa membiarkan anak ini pergi? Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Pangeran ke-3 mencibir. Putra mahkota memang sangat marah. Begitu dia diteleportasi, dia meraung ke langit. Seluruh keberadaannya seperti dewa pembunuh, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Sejujurnya, paru-parunya hampir meledak karena marah. Dia kalah, dia benar-benar kalah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dalam persaingan dan membiarkan pangeran ke-8 mengambil posisi putra mahkota. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan. Makhluk kuat di sekitarnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka juga tidak mengharapkan hal ini. Pangeran pertama adalah anak permaisuri. Kekuatannya sangat menakutkan. Ditambah fakta bahwa ia memiliki kejeniusan dalam perlombaan perang, bagaimana mungkin orang seperti itu bisa kalah. Namun pada akhirnya, dia dikalahkan. Dia kalah dari pangeran ke-8. Harus dikatakan bahwa pangeran ke-8 jelas merupakan kuda hitam terbesar. Berengsek, dukung yang asli, matikan versi bajakan. Lin Suan, aku pasti akan membunuhmu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Pangeran pertama mengertakan gigi. Menurutnya, kegagalannya adalah karena Lin Suan. Jika bukan karena Lin Suan, dia pasti tidak akan kalah. Memikirkan hal ini, pangeran pertama melihat sekeliling. Di sekelilingnya, ada banyak makhluk kuat yang diteleportasi bersamanya. Orang-orang ini menggelengkan kepala dan mendesah. Wajah mereka pucat. Namun, pangeran pertama mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, di mana Raja Singa Emas. Mendengar ini, semua orang menjadi bingung. Kemudian, mereka berbalik dan menemukan Raja Singa Emas tidak ada. Apa yang sedang terjadi? Makhluk kuat ini bingung. Sebelumnya mereka terlalu sedih dan tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Sekarang mereka melihat sekeliling, mereka tidak menemukan jejak Raja Singa Emas. Pangeran pertama mengerutkan kening. Pada saat ini, seorang makhluk kuat berkata, Mungkinkah dia pergi lebih awal dari kita? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tempat ini disegel. Hanya aku yang bisa menuntunmu keluar. Bahkan jika yang lain berteleportasi lebih awal, mereka hanya bisa menunggu di sini. Mata pangeran pertama suram. Lalu, dia berkata, Ayo, ikuti aku ke Aula Kekaisaran Agung. Wajah pangeran pertama muram saat dia memimpin orang-orang ini ke Aula Kekaisaran Agung. Ketika mereka tiba di Aula Kekaisaran Besar, semua orang memandang mereka dengan ekspresi rumit. Pangeran pertama mendengus. Matanya seperti kilat saat dia melihat sekeliling. Lalu, kerutan dikeningnya semakin dalam. Sebab, tidak ada jejak Raja Singa Emas. Apa yang sedang terjadi? Permaisuri juga berdiri. Ibu, tidak ada jejak Raja Singa Emas. Mungkinkah dia tidak datang ke sini? Mendengar ini, semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Raja Singa Emas menghilang? Setelah mendengar ini, Permaisuri juga mengerutkan kening. Raja Singa Emas tidak muncul di sini. Teman-teman, pergi dan periksa sekeliling. Lihat apakah ada jejak Raja Singa Emas. Segera, para penjaga di istana datang untuk melaporkan bahwa tidak ada jejak Raja Singa Emas. Apa yang sedang terjadi? Semua orang berdiskusi. Mungkinkah Raja Singa Emas merasa kehilangan muka dan memutuskan untuk tinggal di sini dan pergi? Itu mungkin saja terjadi. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Dia mungkin tidak ingin kehilangan muka. Namun, beberapa orang menggelengkan kepala dan mendengus. Mustahil, orang seperti Raja Singa Emas pasti tidak akan pergi begitu saja. Dia pasti akan tinggal di sini dan bertarung dengan Lin Suan sampai akhir. Terlebih lagi, bahkan jika dia meninggalkan istana, dia akan terdeteksi oleh para ahli yang menjaga istana. Itu benar, Raja Singa Emas sangat sombong dan sombong. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya dikalahkan? Dia pasti akan menantang Lin Suan lagi. Namun kini, Raja Singa Emas telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Mari kita tunggu Pangeran Kedelapan dan yang lainnya keluar dan bertanya pada Lin Suan. Semua orang menunggu dengan sabar. Di sisi lain, Pangeran Kedelapan dan yang lainnya juga diutus. Kemudian, mereka berjalan menuju Grand Imperial Hall. Ketika Pangeran Kedelapan dan yang lainnya tiba di Aula Kekaisaran Besar, mereka kembali menarik perhatian semua orang. Tidak ada jalan lain. Inilah calon putra mahkota. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi penguasa masa depan dinasti Tai. Namun, tidak semua tatapan mata ramah. Setidaknya, Pangeran Ketiga dan Pangeran Pertama memasang ekspresi dingin. Terutama Pangeran Pertama, matanya dipenuhi niat membunuh. Di pihak Pangeran Kedelapan, Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa banyak orang memandangnya dengan sedikit keraguan. Lin Suan juga sangat bingung. Apa yang dilihat orang-orang ini? Tapi saat ini, Pangeran Pertama berdiri dan menunjuk ke arah Lin Suan. Dia berteriak dengan dingin. Bocah, izinkan aku bertanya padamu. Di mana Raja Singa Emasmu? Begitu dia mengatakan ini, Pangeran Kedelapan dan yang lainnya menjadi bingung. Apa hubungan Raja Singa Emas dengan mereka? Lin Suan juga mencibir. Mungkinkah Pangeran Pertama kehilangan akal sehatnya karena kalah? Raja Singa Emas adalah seseorang yang Anda undang. Apa hubungannya dengan saya? Kenapa kamu bertanya padaku? 2187 Benar, Raja Singa Emas tidak ada hubungannya denganku. Pangeran Kedelapan juga membuka mulutnya. Putra Mahkota dengan dingin mendengus. Apa hubungannya denganmu? Raja Singa Emas telah menghilang, dan kamu masih mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu. Bocah, kau lah yang bertarung dengan Raja Singa Emas, dan kami tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya. Kemana kamu membawanya? Saat dia mengatakan itu, semua orang menoleh untuk melihat Lin Suan. Bahkan Permaisuri dan Kaisar menoleh ke arahnya. Tidak ada jalan lain. Raja Singa Emas terlalu penting. Jika mereka kehilangan dia, mereka tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada War Rache. Apa yang ingin ku katakan? Dia kalah, jadi aku pergi. Bagaimana saya tahu apa yang terjadi selanjutnya? Lin Suan mencibir. Saya kira dia tersesat dan tidak punya wajah untuk tinggal di sini. Mungkin dia sudah lama meninggalkan istana. Benar, mungkin dia menemukan tempat untuk bersembunyi. Dia bahkan mungkin sudah lama pergi. Duan Kincing juga berkata. Mustahil, putra mahkota dengan dingin mendengus. Ada catatan siapa saja yang meninggalkan istana. Tidak ada pengecualian. Tidak peduli seberapa kuat Raja Singa Emas, mustahil baginya untuk meninggalkan istana dengan tenang. Namun, para ahli yang menjaga istana tidak menemukan catatan kepergian Raja Singa Emas. Ini berarti Raja Singa Emas tidak pergi sama sekali. Kami telah mencari di seluruh istana, tetapi kami tidak menemukan keberadaan Raja Singa Emas. Kalau begitu katakan padaku, di mana dia? Tatapan putra mahkota bagaikan kilat saat dia menatap Lin Suan. Yang lain juga berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa orang bahkan menduga bahwa Raja Singa Emas mungkin masih berada di ruang tahap kedua. Itu tidak mungkin. Dia adalah anak buah putra mahkota. Jika putra mahkota diteleportasi, dia pasti juga diteleportasi. Mungkin bukan itu masalahnya. Ada pengecualian. Bagaimana situasinya? Seseorang bertanya. Namun, seorang tetua kerajaan berkata dengan suara yang dalam. Terbunuh. Orang-orang yang mati disana tidak akan diteleportasi keluar. Apa? Terbunuh. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin saat kulit kepala mereka mati rasa. Raja Singa Emas terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang berani membunuh Raja Singa Emas? Semua orang tercengang saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Pihak pangeran ke-8 juga terkejut. Banyak orang memandang Lin Suan. Bahkan pangeran ke-8 pun menoleh. Saudara Lin, dukung versi asli, lawan pembajakan. Sejujurnya, dia juga sangat terkejut. Sebelumnya, dia tidak pernah berpikir ke arah ini. Itu karena dia tahu bahwa Lin Suan adalah orang yang pintar. Dia secara alami mengetahui konsekuensi dari membunuh Raja Singa Emas. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa Lin Suan telah membunuhnya. Namun kini, Raja Singa Emas tidak muncul sama sekali. Dan hanya ada satu alasan mengapa hal itu tidak muncul. Oleh karena itu, dia juga sangat bingung dan hanya bisa melihat Lin Suan. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Lin Si memandang Putra Mahkota dan berbicara dengan dingin. Seberapa kuat kejeniusan War Rache? Bagaimana dia bisa dibunuh olehnya? Atau apakah kamu mengatakan bahwa kamu telah tersingkir dan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi Putra Mahkota, dan sekarang kamu ingin membalas dendam dan menjebakku? Anda, Putra Mahkota sangat marah. Raja yang maha kuasa di pihak Pangeran Pertama juga menatap Lin Suan dengan niat membunuh di mata mereka. Pangeran Pertama mencibir. Pembalasan dendam. Jika aku ingin membalas dendam padamu, aku punya banyak cara. Mahakuasa manapun yang tiada taranya akan mampu membunuhmu. Apakah menurut Anda saya akan menggunakan metode seperti itu? Mungkin bukan itu masalahnya. Menggunakan yang maha kuasa yang tiada taranya tidak akan baik untuk reputasi Anda. Jika Anda menggunakan metode seperti itu, Anda tidak hanya dapat membunuh saya, tetapi Anda juga dapat mengikuti perlombaan perang. Mengapa tidak? Lin Suan mencibir. Di sampingnya, Pangeran Kedelapan juga berkata dengan suara yang dalam. Bos, jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Old Eight, apakah kamu berani menceramahiku sekarang? Pangeran Pertama sangat marah. Adapun Pangeran Kedelapan, dia dengan dingin mendengus. Mengapa tidak? Saya Putra Mahkota. Anda. Pangeran Pertama sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Kata Putra Mahkota, bagaikan pedang tajam yang menusuk jantungnya, membuatnya gila. Meskipun dia adalah Pangeran Pertama dan Putra Permaisuri, dia tetaplah seorang Pangeran. Dan kini, Pangeran Kedelapan di seberangnya telah memperoleh posisi Putra Mahkota. Dia adalah penguasa masa depan dinasti Taiyi, dan statusnya lebih tinggi darinya. Namun, dia tidak bisa menerimanya. Pangeran Cilik yang sebelumnya ia injak ini menginjak kepalanya. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Namun, Pangeran Kedelapan mencibir. Lin Suan adalah jenius yang saya undang, dan sekarang dia telah membantu saya mendapatkan posisi Putra Mahkota. Dia adalah dermawan saya. Siapapun yang berani memfitnahnya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Setelah mengatakan ini, mata Pangeran Kedelapan berubah suram saat dia melihat sekeliling. Segera, banyak ahli Raja Rilem menutup mulut mereka, dan mereka bahkan tidak berani melihatnya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Status Pangeran Kedelapan sekarang berbeda. Kini, Pangeran Kedelapan telah memperoleh kemenangan terakhir. Dia telah memperoleh posisi Putra Mahkota dan akan menjadi Putra Mahkota yang sebenarnya. Dan di masa depan, dia akan menjadi penguasa dinasti Tei. Dia adalah seseorang yang menguasai dunia. Jika mereka melawannya sekarang, mereka akan mendekati kematian. Oleh karena itu, banyak orang yang terdiam sejenak. Namun, wajah Pangeran pertama muram. Permaisuri juga mengertakkan gigi. Dia menyadari bahwa Raja Singa Emas mungkin benar-benar mati di sana. Baginya, ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Karena Raja Singa Emas adalah jenius dari suku perang yang dia undang. Jika dia benar-benar terbunuh di sini, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada suku perang. Oleh karena itu, dia berbalik dan memandang Kaisar. Mata Kaisar berkedip saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Bagaimanapun, identitas Raja Singa Emas sangatlah penting. Oleh karena itu, dia segera mengirimkan beberapa tetua ke ruang tahap kedua. Mereka harus mencari keberadaan Raja Singa Emas. Adapun kamu. Kaisar memandang Lin Suan, tinggallah di istana selama beberapa hari. Jika masalahnya sudah jelas, Anda dapat pergi. Baiklah, cepat ambil tindakan. Setelah mengatakan itu, Kaisar melambaikan jubah naganya dan langsung berubah menjadi kilatan cahaya, menghilang dari istana. Di sisi lain, Permaisuri dengan dingin mendengus, menggulung jubah poeniksnya, dan pergi juga. Para tetua keluarga kerajaan lainnya juga berkumpul untuk mendiskusikan cara memasuki tahap kedua dan mencari orang-orang yang tersisa juga pergi satu demi satu. Ketika Pangeran ketiga melewati Lin Suan dan Pangeran kedelapan, dia mendengus dingin dengan sedikit rasa Sadenfrude di matanya. Pangeran pertama memelototi Lin Suan, Nak, Raja Singa Emas benar-benar mati. Bahkan jika kamu mati seratus kali, kamu tidak akan bisa meredam amarahmu. Konyol. Lin Suan mendengus dingin, tidak mau menjawab. Wajah Pangeran kedelapan muram. Kemudian, dia berkata, Saudara Lin, kamu boleh tinggal di sini sekarang. Jika masalahnya sudah jelas, semuanya akan baik-baik saja. Selanjutnya, Pangeran kedelapan mengatur agar Lin Suan tinggal di istana. Yang lainnya tidak pergi dan tetap tinggal di tempat lain. Di istana Pangeran kedelapan. Meskipun Pangeran kedelapan telah menang dan akan menjadi putra mahkota, ekspresi mereka tetap serius. Namun, pada saat itu, suasana hati orang-orang ini agak berat. Mereka tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Raja Singa Emas benar-benar menghilang. Mata Lin Suan berkedip. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, dia berpikir cepat di dalam hatinya. 2.188 Dia tidak menyangka masalah Raja Singa Emas akan menimbulkan kecurigaan begitu cepat. Jika para tetua memasuki ruang tahap kedua, mereka pasti dapat menemukan petunjuk. Saat itu, berita kematian Raja Singa Emas juga akan tersebar. Jika itu masalahnya, pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Pertama pasti tidak akan membiarkannya pergi. Mereka bahkan mungkin menangkapnya dan mengirimnya ke perlombaan perang untuk dihukum. Memikirkan hal ini, tatapan Lin Suan berubah suram. Meski kuat, ia tidak sombong hingga bisa menimbulkan masalah di istana dinasti Tai. Di antara mereka, ada sekelompok ahli yang kuat dan bahkan Raja yang tak terkalahkan. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa melawan begitu banyak orang. Namun, jika dia memaksa masuk sekarang, dia bisa pergi bersama Black Earth ketika tidak ada yang memperhatikan. Tapi kemudian, dia akan kehilangan Baptisan Oranaga. Kita harus tahu bahwa alasan mengapa Lin Suan membantu Pangeran Kedelapan mendapatkan posisi Putra Mahkota adalah karena Baptisan Oranaga. Tapi untungnya, dia punya trik. Dia membawa sisa separuh mayat Raja Singa Emas ke dalam bumi hitam dan kini berada di tangannya. Ketika orang-orang itu masuk, mereka hanya dapat menemukan sisa aura dan tidak dapat menemukan mayatnya. Dengan kata lain, paling banyak mereka mencurigainya tetapi tidak memiliki bukti apapun. Namun, ini tidak berarti bahwa orang-orang ini tidak akan mengambil tindakan terhadapnya. Cara mengatasi perbedaan waktu pun masih menjadi masalah. Setidaknya, dia harus mendapatkan Baptisan Oranaga sebelum pergi. Sementara Lin Suan sedang memikirkan cara untuk melarikan diri, di sisi lain, di Istana Permaisuri Phoenix. Sekelompok ahli strategi juga merasa gelisah. Di antara mereka, Pangeran pertama duduk di sana dengan wajah muram. Dia tidak menyangka Pangeran Kedelapan akan memperoleh kemenangan terakhir. Ibu, apa yang harus kami lakukan? Mata Permaisuri berkedip. Ia juga tidak menyangka hasil akhirnya. Terlebih lagi, ada masalah yang lebih merepotkan di depannya. Raja Singa Emas telah hilang. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada War Rache? Namun, pada saat ini, seorang pria parubaya jangkung dan kokoh yang mengenakan baju perang merah berdiri. Dia berkata, Kakak, kamu tidak perlu khawatir. Masalah ini mungkin bukan hal yang buruk bagi kami. Apa yang dia katakan? Permaisuri memandang pria parubaya di depannya dan mengerutkan kening. Orang ini adalah adik laki-lakinya. Dia sangat kuat dan ahli yang hebat. Itu benar, Paman. Posisi Raja Singa Emas dalam perlombaan perang sangat tinggi. Itu benar. Sekarang setelah dia terbunuh, kemarahan Betel Rache pasti akan membakar pihak kita. Memang, hal itu akan berdampak pada kita. Namun, bukan kita yang menanggung dampaknya. Jangan lupa bahwa bukanlah kami yang membunuh Raja Singa Emas. Maksud Anda? Mata permaisuri berkedip. Pria parubaya kekar itu mencibir. Benar sekali, Pangeran Kedelapan. Saat ini, para tetua kerajaan sudah masuk untuk mencari Raja Singa Emas. Jika mereka bisa menemukan mayatnya, itu bagus sekali. Mereka dapat secara langsung membuktikan bahwa bawahan Pangeran Kedelapan, Lin Suan, yang membunuh Raja Singa Emas. Jika mereka tidak dapat menemukan mayat Raja Singa Emas, maka tidak apa-apa, karena mereka tidak dapat menemukan Raja Singa Emas dimanapun. Ini berarti pihak lain pasti terbunuh. Bahkan sampai mayatnya pun hancur. Ini akan membuat perlombaan perang semakin marah. Oleh karena itu, tidak peduli apapun yang terjadi, pembunuhnya adalah Lin Suan. Dan Lin Suan adalah salah satu anak buah Pangeran Kedelapan. Kita hanya perlu memicu sedikit perselisihan, dan kemarahan Betel Rache akan diarahkan pada Lin Suan. Bahkan mungkin mempengaruhi Pangeran Kedelapan. Jika kita membiarkan Pangeran Kedelapan bertarung melawan Betel Rache, saudari, pikirkanlah. Adegan seperti apa yang akan terjadi? Saya bahkan berpikir bahwa Pangeran Kedelapan mungkin tidak akan bisa menjadi Putra Mahkota pada akhirnya. Jangan lupa, Betel Rache merupakan balapan yang melegenda. Seorang Pangeran yang belum menjadi Putra Mahkota telah sepenuhnya menyinggung ras seperti itu. Bagaimana Kaisar kita bisa membiarkan dia menjadi Putra Mahkota? Saat itu, Pangeran Kedelapan akan digulingkan. Kemudian, Putra Mahkota secara alami akan menjadi Putra Mahkota. Benar-benar. Mendengar ini, Permaisuri pun ikut senang. Putra Mahkota semakin bersemangat. Hebat. Selama dia bisa membunuh Pangeran Kedelapan, dia pasti bisa menjadi Putra Mahkota. Namun segera, dia mengerutkan kening. Paman, walaupun cara ini kedengarannya bagus, namun sangat sulit untuk diterapkan. Pangeran Kedelapan bukanlah orang bodoh. Dia tidak akan dengan bodohnya melawan Betel Rache. Tidak masalah. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia hindari meskipun dia tidak menginginkannya. Bagaimanapun, masalah ini ada hubungannya dengan dia. Selama kemarahan Betel Rache datang, Pangeran Kedelapan tidak punya pilihan selain melawan. Serahkan masalah ini padaku. Baiklah, aku serahkan semuanya padamu. Permaisuri mengangguk. Bagaimanapun juga, pria parubaya di depannya adalah adik laki-lakinya dan Paman Putra Mahkota. Dia percaya bahwa dia pasti akan membantu mereka. Saat itu sudah larut malam. Pangeran Kedelapan belum tidur. Lin Suan juga tidak tidur. Dia datang ke ruang kerja Pangeran Kedelapan dan mengetuk pintu. Saudara Lin, itu kamu. Melihat bahwa itu adalah Lin Suan, Pangeran Kedelapan terkejut. Dia membuka pintu dan membiarkan Lin Suan masuk. Lalu dia bertanya, sudah larut malam, kenapa kamu mencariku? Jangan khawatir, Saudara Lin. Meskipun masalah ini agak aneh, saya tidak akan membiarkan orang-orang itu menyakiti Anda tanpa bukti. Lin Suan tersenyum. Kemudian, dia bertanya, Putra Mahkota, saya ingin bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulai pembaptisan energi naga? Tiga hari. Tiga hari kemudian, Anda akan dibaptis dengan pembaptisan energi naga. Kata Pangeran Kedelapan. Pangeran Kedelapan menghela nafas. Menurut aturan sebelumnya, saya akan dibaptis dengan pembaptisan energi naga dalam tiga hari. Lalu, dalam waktu satu tahun, saya akan memuja surga dan menjadi Putra Mahkota. Meskipun ada beberapa kejadian tak terduga, prosesnya tidak boleh berubah. Jangan khawatir, Saudara Lin. Anda adalah dermawan saya. Tanpamu, aku tidak akan bisa menjadi Putra Mahkota. Tiga hari. Lin Suan menyipitkan matanya, tidak terlalu terlambat. Namun, dia bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan tetua keluarga kerajaan untuk kembali dari ruang sekunder. Sulit untuk mengatakannya. Itu tergantung apakah mereka dapat menemukan Raja Singa Emas atau mendapatkan petunjuk penting. Saudara Lin, apa yang terjadi dengan Raja Singa Emas? Kenapa dia menghilang? Pangeran Kedelapan juga sangat bingung. Lin Suan memandang Pangeran Kedelapan dengan mata berkedip-kedip. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan sebuah formasi menutupi seluruh ruang belajar. Saudara Lin, kamu melihat pemandangan ini, Pangeran Kedelapan terkejut. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Dia menemukan bahwa ini hanyalah serangkaian teknik jarum pertahanan untuk mencegah orang lain menyelidikinya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Saya telah membunuh Raja Singa Emas. Apa? Mendengar ini, tubuh Pangeran Kedelapan bergetar. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa mempercayainya. Apakah tamu, Anda membunuh Raja Singa Emas? Mengejutkan, dia terlalu kaget. Itu adalah Raja Singa Emas. Itu sangat menakutkan. Bahkan mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, suku perang sangat misterius dan Raja Singa Emas adalah seorang jenius dari suku perang. Jika dia menderita kerugian, suku perang mungkin akan menjadi gila. Anda tidak salah dengar, Saya membunuh Raja Singa Emas. Tidak perlu membicarakan proses spesifiknya. Singkatnya, inilah hasilnya. Namun, tahukah Anda apa akibat dari membunuh Raja Singa Emas? 2.189 Anda tidak salah dengar, Saya membunuh Raja Singa Emas. Tidak perlu membicarakan detailnya. Singkatnya, inilah hasilnya, kata Lin Suan. Namun, tahukah Anda apa akibat dari membunuh Raja Singa Emas? Wajah pangeran ke-8 pucat. Hingga saat ini, ia masih belum pulih. Saya secara alami memikirkan konsekuensinya. Namun, aku punya alasan untuk membunuhnya. Kata Lin Suan. Pangeran ke-8, aku tidak ingin menyeretmu ke bawah bersamaku. Namun, saya harap Anda dapat membantu saya. Beritahu saya. Pangeran ke-8 menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Kata Lin Suan. Saya harus berpartisipasi dalam pembaptisan Aura Naga dalam tiga hari. Jika pangeran pertama dan yang lainnya menghalangi saya, saya harap Anda dapat membantu saya melawan mereka. Jangan khawatir. Begitu saya mendapatkan Aura-Aura Naga, saya akan segera meninggalkan istana dan mengumumkannya kepada publik. Raja Singa Emas disebut Dewa Perang Olehku. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Dengan cara ini, hal itu tidak akan mengancam posisi Anda sebagai putra mahkota. Saudara Lin. Mendengar ini, pangeran ke-8 terkejut. Dia tidak menyangka Lin Suan ingin melindunginya. Ini benar-benar di luar dugaannya. Saat berikutnya, pangeran ke-8 berkata, Saudara Lin, menurutmu aku ini orang seperti apa? Anda membantu saya mendapatkan posisi putra mahkota. Saya bukan orang seperti itu. Jangan khawatir. Saya pasti akan membantu Anda mendapatkan baptisan Aura Naga dalam tiga hari. Selain itu, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda meninggalkan istana dengan selamat. Meskipun aku tidak bisa melawan War Rache secara langsung, statusku berbeda sekarang. Dengan status saya sebagai putra mahkota, saya dapat mengerahkan lebih banyak sumber daya untuk membantu Anda. Setidaknya, aku bisa melawan pangeran pertama. Lin Suan dan pangeran ke-8 berdiskusi sebentar. Kemudian, mereka berbalik dan pergi. Setelah Lin Suan pergi, pangeran ke-8 menenangkan dirinya. Setelah beberapa saat, dia berteriak dengan dingin. Seseorang. Iya. Sesosok hantu muncul di udara dan muncul di ruang kerja. Dia setengah berlutut di tanah dan sangat hormat. Bukankah banyak orang tua yang datang berkunjung beberapa hari ini? Katakan pada mereka bahwa aku akan memanggil mereka besok. Iya. Sosok itu sekali lagi berubah menjadi asap hijau dan menghilang ke dalam ruang hampa. Mata pangeran ke-8 berkedip. Klan perang, pangeran pertama, benar-benar kekuatan yang luar biasa. Sepertinya saya benar-benar perlu menghubungi sekelompok tetua dan pangeran. Dua hari berikutnya sangat sepi. Itu karena semua orang menunggu para tetua yang memasuki ruang sekunder untuk mengirim kembali pesan. Namun entah kenapa, dua hari telah berlalu dan masih belum ada kabar. Di hari ketiga, seluruh istana ramai dengan aktivitas. Ini karena hari ini adalah hari di mana pembaptisan daun naga akan dimulai. Ini juga merupakan momen paling menyenangkan bagi semua makhluk berkuasa. Alasan mengapa mereka mendukung para pangeran dengan segala cara, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka, adalah demi baptisan terakhir daun naga. Ini bukanlah Dragon Dao Aura biasa, melainkan Dragon Dao Aura yang dibentuk oleh pembuluh darah naga dinasti Tai. Isinya kekuatan yang sangat misterius dan melonjak. Jika mereka dapat menerima baptisan daun naga, kekuatan dan fisik mereka pasti akan meningkat ke tingkat yang baru. Lin Suan juga sangat bersemangat. Karena selama periode waktu ini, saat dia memolah dan menyerap berbagai harta alam yang dimilikinya, dia telah mencapai alam Raja Bintang 6 tahap akhir. Namun, akan sangat sulit baginya untuk bangkit lebih jauh. Pasalnya, banyak orang menghabiskan waktu ratusan bahkan ribuan tahun tanpa melakukan terobosan. Dari sini, bisa dibayangkan betapa mengerikannya jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut. Namun, hari ini adalah sebuah peluang. Jika dia bisa menerima baptisan daun naga dan menyerap energi kuat di dalamnya, kekuatan dan kultifasinya pasti akan naik ke tingkat yang baru. Bahkan dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan terobosan. Di alun-alun istana, ada tanda yang terukir di mana-mana, memancarkan cahaya misterius. Pada saat ini, banyak pangeran berkumpul di sana, serta banyak makhluk kuat, raja, dan jenius. Ini adalah tempat di mana pembaptisan daun naga akan berlangsung. Pangeran pertama, pangeran ketiga, pangeran keempat, dan pangeran lainnya semuanya ada di sana. Para raja di belakang mereka sangat bersemangat. Meski gagal, mereka masih bisa menerima baptisan daun naga. Tentu saja yang membedakan hanyalah jumlahnya. Jumlah Daun of Dragon yang diperoleh oleh mereka yang berhasil pasti akan jauh lebih besar daripada mereka. Selain itu, jumlah daun naga yang diperoleh akan didistribusikan berdasarkan prestasi. Siapapun yang berkontribusi paling besar dalam pertarungan memperebutkan posisi putra mahkota akan mampu mengklaim daun naga kiterbanya. Oleh karena itu, kelompok yang paling menikmati daun naga tentu saja adalah para raja di sekitar pangeran ke-8. Di antara raja di sekitar pangeran ke-8, orang yang paling menikmatinya tentu saja Lin Suan. Mau bagaimana lagi karena kontribusi Lin Suan terlalu besar? Dia sendirian membalikkan keadaan pertempuran. Selain itu, ia telah berhasil menyingkirkan pangeran pertama, sehingga pangeran ke-8 memperoleh kemenangan terakhir. Tidak ada yang bisa menandingi kontribusi semacam itu. Oleh karena itu, dia secara alami ditugaskan ke tempat pertama, daun naga. Namun, ketika Lin Suan ingin mengambil tempat pertama, pangeran pertama keluar. Dia mendengus dingin, dia masih menjadi tersangka yang sangat penting dan tidak memenuhi syarat untuk menerima baptisan daun naga. Benar, pangeran ke-8, yang lain bisa, tapi anak ini tidak. Pangeran ke-3 juga keluar untuk menghentikannya. Adapun pangeran lainnya, mereka diam di samping. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Pertama, mereka tidak berani menyinggung pangeran ke-8. Kedua, mereka tidak berani menyinggung pangeran pertama. Oleh karena itu, lebih baik mereka menyaksikan pertarungan mereka berdua. Tidak diizinkan. Mengapa tidak? Pangeran ke-8 mendengus dingin. Dia sudah menduga orang-orang ini akan menghentikannya. Sekarang, sepertinya hal itu tidak terduga. Dia adalah tersangka pembunuhan Raja Singa Emas. Apakah menurut Anda dia memenuhi syarat untuk masuk? Pangeran ke-3 mencibir. Pangeran ke-8 berkata dengan suara yang dalam. Lalu bagaimana jika dia menjadi tersangka? Apakah ada aturan di dinasti Taiyi yang melarang tersangka menerima baptisan daun naga? Anda memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika. Pangeran ke-3 mendengus dingin. Pangeran ke-8 juga marah. Pangeran ke-3, jaga sikapmu. Saya sekarang adalah putra mahkota masa depan. Huh, dukung yang asli. Bajak laut harus mati. Mendengar ini, pangeran ke-3 sangat marah hingga wajahnya menjadi gelap. Namun, dia tidak berani lagi memprovokasi pangeran ke-8 secara terbuka. Bagaimanapun, status pangeran ke-8 sekarang berbeda. Dia tidak lagi berada di level yang sama dengannya, tetapi di atasnya. Pangeran ke-3 mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, dan mundur. Pangeran pertama melangkah keluar dan mencibir. Apa, Anda pikir Anda bisa pamer setelah memenangkan putaran kedua? Jangan lupa bahwa kamu hanyalah putra mahkota masa depan, bukan putra mahkota yang sebenarnya. Apa gunanya menjadi sombong? Pada akhirnya, belum bisa dipastikan apakah Anda akan menjadi putra mahkota atau tidak. Mendengar ini, para ahli King Rilem di sekitarnya terkejut. Para pangeran juga tersentak. Apa maksud bos mereka? Mungkinkah dia masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan? Semua orang tercengang dan tidak percaya. 2.190 Mendengar ini, para raja di sekitarnya terkejut. Para pangeran juga tersentak. Apa maksud bos mereka? Mungkinkah dia masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan? Semua orang tercengang dan tidak percaya. Secara logika, pangeran pertama telah kalah dan tidak memiliki peluang untuk menjadi putra mahkota. Namun kini, nada suara pangeran pertama begitu arogan bahkan berani memprovokasi pangeran ke-8. Dan apa sebenarnya trik dibalik semua ini? Mereka tidak tahu. Namun, pangeran ke-8 samar-samar menebaknya, dan wajahnya berubah muram. Bos, saya menyarankan Anda untuk tidak mempermainkan kami. Anda tidak memiliki peluang menjadi putra mahkota. Jadi, sebaiknya kamu menjadi pangeran yang baik. Kalau tidak, ketika tiba waktunya penganugerahan, kamu bahkan tidak akan menjadi raja. Suara pangeran ke-8 terdengar sedikit dingin. Setelah mendengar ini, pangeran lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan kelopak mata pangeran ke-3 bergerak-gerak. Kata-kata pangeran ke-8 mengandung ancaman yang kuat. Tampaknya pangeran ke-8 sangat marah. Pangeran lainnya juga diam. Mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan menonjol dan berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan posisi putra mahkota. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Pangeran pertama menjadi marah. Mengancam dia. Beraninya dia mengancamnya. Dia akan menjadi gila karena marah. Sebelumnya, ketika tidak ada putra mahkota, dia selalu menjadi bos dan berada di atas orang lain. Apalagi dia adalah putra permaisuri, jadi statusnya lebih tinggi dari pangeran lainnya. Biasanya tidak ada yang berani melawannya. Namun kini, pangeran ke-8 yang selama ini berada di bawah kakinya berani mengancamnya secara terang-terangan. Ini tidak bisa ditoleransi. Dia akan menjadi gila karena marah. Namun, sosok perkasa di sampingnya dengan cepat mengingatkan pangeran pertama untuk tidak bergerak. Pangeran pertama, perjalanan masih panjang. Mari kita pikirkan panjang lebar. Setelah berita dari ruang sekunder muncul, kita dapat menghubungi suku perang dan mengambil tindakan. Huh! Biarkan dia menjadi sombong selama dua hari lagi. Aku akan lihat bagaimana dia mati nanti. Pangeran pertama mendengus dingin. Di sisi lain, pangeran ke-8 mengalihkan pandangannya dan melihat ke belakang. Saudara Lin, tolong! Oke! Lin Xuan menganggup dan memimpin untuk berjalan ke depan. Daoizlong, Duan King Ching, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Selain mereka, pangeran pertama, pangeran ketiga, dan semua pangeran lainnya, serta ahli alam raja di belakang mereka, semuanya berjalan maju dan bersiap untuk dibaptis oleh Aura Dao Naga. Lin Xuan berjalan paling depan dan sampai ke area paling tengah sebelum duduk dengan menyilangkan kaki. Yang lain duduk di sampingnya, menghadapnya dari dalam keluar. Semakin dekat ke pusat, semakin padat Aura Dao Naga. Semakin dekat ke tepi, semakin langka Aura Dao Naga. Posisi-posisi ini ditentukan berdasarkan prestasi dan kontribusi pertempuran. Setelah urutannya diatur, beberapa tetua dari keluarga kerajaan keluar dan dengan cepat mengaktifkan susunannya. Tanah di bawahnya bergetar saat auman naga terdengar. Seolah-olah 10.000 naga sedang mengaum. Hati Lin Xuan juga bergetar. Dia bisa merasakan gelombang energi melonjak dari tanah. Seolah-olah naga sejati sedang bangkit dengan cepat. Kekuatan yang sangat kuat. Lin Xuan kaget dan gembira pada saat bersamaan. Kekuatan ini cukup baginya untuk menerobos. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan mantra hidup selamanya untuk menyerap energinya. Yang lain juga sangat gembira dan menyerap energi Aura Dao Naga. Hantu berbentuk naga muncul di tubuh orang-orang ini dan dengan cepat melingkari mereka. Milik Lin Xuan adalah yang paling kuat. Itu seperti seekor naga raksasa yang melingkari tubuhnya. Pangeran lainnya mengawasi dan menunggu di samping. Ini berlangsung selama sehari semalam. Setelah sehari semalam, Aura Dao Naga menghilang. Semua orang membuka mata dan sangat gembira. Bahkan ada yang menerobos secara langsung. Apalagi jumlahnya banyak. Sebuah kekuatan yang kuat merobek kehampaan dan menyerbu ke awan. Orang-orang ini sangat gembira. Pada saat ini, apakah itu pembangkit tenaga listrik veteran atau para jenius muda? Mereka semua berseru. Lin Xuan membuka matanya juga, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Namun, Pangeran ketiga mencibir di kejauhan. Benar-benar sampah. Setelah menyerap begitu banyak Aura Dao Naga, dia masih belum menerobos. Itu benar. Meskipun Aura Lin Xuan lebih kuat dari sebelumnya, dia belum menerobos. Hal ini mengejutkan banyak orang. Pangeran ketiga mencibir dengan jijik. Menurutnya, bakat Lin Xuan tidak terlalu bagus. Dia tidak tahu kenapa dia begitu kuat. Lin Xuan mengabaikan tatapan bingung orang-orang ini. Dia segera bangkit dan datang ke sisi Pangeran Kedelapan. Lalu dia berkata, aku akan kembali dulu. Pangeran Kedelapan juga bingung. Mengapa Lin Xuan belum menerobos? Bahkan Duan Qingqing dan Liu Fei telah mencapai puncak Kerajaan Bintang 6. Aura Lin Xuan masih berada pada tahap akhir alam Raja Bintang 6. Mungkinkah dia menyembunyikan budidayanya? Namun seharusnya tidak demikian. Tidak ada cara untuk menyembunyikan kultivasi seseorang saat menerobos. Pangeran Kedelapan tidak dapat memahaminya. Namun, Lin Xuan sudah pergi. Dia kembali ke kediamannya, membuka barisan, dan menyegel ruangan. Lalu, dia memasuki Black Earth. Bantu aku melihat keluar. Saya akan menerobos. Lin Xuan menginstruksikan dan duduk bersilah. Dia bukan sampah. Bukan karena dia belum menerobos. Dia telah menekannya. Lin Xuan tidak ingin menerobos di depan semua orang karena Aura Naga yang dia serap kali ini terlalu kuat. Jika bukan karena seni panjang umur yang misterius, dia tidak akan mampu menekannya sama sekali. Jadi sekarang, dia melepaskan kekuatannya. Seketika, Aura kuat tersapu. Untungnya, Black Earth sangat kuat. Bahkan yang maha kuasa yang tak terkalahkan pun tidak bisa menghancurkannya. Oleh karena itu, meskipun terobosan Lin Xuan sangat menakutkan, itu tidak dapat mempengaruhi Black Earth. Setengah hari kemudian, Aura yang sangat menakutkan melonjak dari tubuh Lin Xuan. Dia membuka matanya, dan tatapannya langsung menembus kehampaan. Di sampingnya, Naga Merah juga berseru, Nak, kamu telah menerobos dan menjadi yang maha kuasa. Itu benar, Lin Xuan telah menerobos. Dari alam Raja Bintang enam tahap akhir, ia langsung menerobos ke alam Raja Bintang tujuh. Ini jelas melampaui terobosan semua orang di luar. Jika berita ini tersebar, pasti akan mengejutkan sekelompok orang di luar hingga tewas. Alam Raja Bintang tujuh, yang merupakan alam maha kuasa. Lin Xuan akhirnya melangkah ke dunia ini. Tidak hanya budidayanya yang berhasil menembus, tetapi kekuatannya juga meningkat secara eksponensial. Di masa lalu, ketika dia menjadi Raja Bintang enam, dia sudah memiliki kekuatan tempur puncak yang maha kuasa. Sekarang setelah dia menerobos ke alam maha kuasa, kekuatan tempurnya pasti telah mencapai tingkat yang maha kuasa yang tak tertandingi. Yang maha kuasa biasa tidak akan mampu menahan satu gerakan pun darinya. Bahkan para maha kuasa puncak pun bukanlah tandingannya. Hanya yang maha kuasa yang tiada tarannya yang bisa bersaing dengannya sekarang. Hebat, dengan terobosan kekuatan, akan lebih mudah menghadapi war Raja di masa depan. Lin Xuan juga menghela nafas lega. Kekuatan tempurnya saat ini masih berada pada level yang maha kuasa yang tiada tarannya. Bahkan jika dia menghadapi perlombaan perang, dia tidak akan takut. Selain itu, dia masih memiliki kartu truf, yaitu pedang harta karun tingkat surga. Al-Fatiaali Terima kasih.